Intro Maaf, tapi... Ini tempat umum, gak etis aja diliat sama orang lain. Sayang, kok kamu kayak gitu sih? Padahal kan... Selama ini aku bisa bertahan di penjara ya karena aku tuh mikirin kamu. Berhenti disini aja, Pak. Ini aku kasih ya, Pak. Oke, ya. Makasih. Silahkan, Pak. Mau pesen apa? Saya pesen americano ya. Baik, atas tamah siapa, Pak? Atas tamah rangga. Ya, saya. Apa ada tambahan lainnya? Latahnya satu ya. Totalnya jadi 85 ribu ya. Ambil aja kembali, kasih. Makasih, Pak. Silahkan ditunggu sebentar ya. Dibutuk. Kamu bisa ada disini? Kan aku udah bebas dari penjara. Emangnya kamu gak terima surat-surat aku ya? Enggak. Selama ini aku gak pernah terima surat apapun dari kamu. Padahal sebelum aku bebas kemarin aku tuh kirim surat buat kamu. Supaya kamu tuh bisa jemput aku di penjara. Tapi aku yakin. Paling kan juga surat-suratnya diumpetin sama mama kamu. Udah lah, kita bahas masalah lain aja. Aku tangan banget ya sama kamu. Maaf, maaf, tapi ini tempat umum. Gak etis aja diliat sama orang lain. Sayang, kok kamu kayak gitu sih? Padahal kan selama ini aku bisa bertahan di penjara ya karena aku tuh mikirin kamu. Supaya kita tuh bisa cepet-cepet resmiin hubungan kita. Udah lah, lebih baik kita gak usah bahas itu. Ya, karena fokus aku lagi gak kesana. Kamu lupa ya sama janji kamu. Oh iya, kabar anak kita gimana? Alhamdulillah, dia baik-baik aja mau. Ya sehat. Pasti udah besar banget ya. Dia udah sekolah kan, kelas berapa sekarang? Ya di saat seperti ini, Nina malah muncul. Aduh gimana caranya aku menghindari dari Nina ya? Permisi. Makasih ya mas. Kok kamu diem aja? Apa jangan-jangan kamu gak bolehin aku ketemu sama anak kita ya? Ini ada kartu kredit. Kau bisa pakai kartu kredit itu untuk keperluan kamu sehari-hari. Terus ada nomor telepon aku. Kalau kau mau ngobrol, kau bisa telepon ke nomor itu. Kamu mau kemana sih sayang? Aku buru-buru pergi, aku masih ada meeting. Paling enggak, aku dapat nomor teleponnya Rangga. Gak ada salahnya kok, aku sabar sedikit dan nunggu saat yang tepat untuk menghubungi dia. Kacau nih, Nina nekat banget nyamperin aku sampai ke kafe. Kalau kayak gini caranya, aku gak akan bisa dapat penyiasmi. Aku harus cari cara untuk bisa menyingkirkan Nina. Aku kesini, aku mau minta maaf sama kamu Yasmin. Aku tahu selama ini, aku sering banget bikin kamu kecewa. Bikin kamu marah. Kamu boleh marah sama aku. Kamu boleh pukul aku. Terserah kamu. Tapi aku mohon sama kamu, jangan pernah jauhin aku. Apa kamu udah gak inget lagi semua hal yang udah kita lalui bersama? Apa aku keterlaluan ya? Marah sama dokter sampai kayak gini. Selama ini dokter yang paling baik sama aku. Dan selalu bantuin aku. Bahkan saat melidikin keluarga Cakra di Nata. Tapi kok aku malah marah sama dia. Kesannya aku kayak gak tau, berterima kasih. Tapi ini juga salah dokter juga. Bikin perasaan aku jadi kacau balok kayak gini. Menggantungin perasaan aku melulu. Tolong simpannya rapet-rapet. Simpan? Maksudnya aku gak boleh pakai? Perasaan aku gimana? Apa bagi dokter perasaan aku gak ada artinya? Yasmin! Ya, kenapa mbak? Kamu ngelamun terus, bukannya kerja? Saya lagi mikirin jadwalnya mbak Lisa. Apa jadwal saya hari ini? Oke. Jadi mbak Lisa hari ini ada jadwal ketemu sama klien. Terus ada workshop. Workshop yang tentang ini lho mbak. How to be a model for beginner. Oh iya. Saya jadi bintang tamu ya di sana? Iya. Jadi kita harus memang berangkat ke Jalan Marigold. Wah. Saya males banget lho dateng ke acara kayak gitu. Mereka tuh banyak banget nanya sama saya. Mana gayanya pada norak-norak banget. Tapi pedenya selangit. Ya karena kan mereka masih berjuang ya mbak. Masih dari nol. Jadi mungkin mereka mau nanya sama mbak gimana caranya pede. Gimana caranya bisa jadi model hebat seperti mbak Lisa. Saya gak butuh ya pendapat kamu. Gimana yang males banget saya. Tapi maaf mbak. Mbak harus kesana. Kalau nggak nanti bisa kena penalti. Dan reputasi mbak jadi buruk nantinya. Yaudah kamu siap-siap sekarang. Kita berangkat. Sra. Mbak. Terima kasih telah menonton Sekarang gue tinggal nungguin mobil ini mogok di tengah jalan Terima kasih telah menonton